Sekarang ini adalah sosok Andrigo, sebelum menjadi penyanyi terkenal ya Dan ini aja ini ya, lagu yang sama Bersama mereka berdua Terus dibalasnya apa? Capsinnya? Happy weekend, anniversary and kesayangan Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Seperti biasa, kali ini kita bakal ngebahas kasus-kasus yang lagi viral Dan sedang trending untuk kita bahas Kita akan mengulas secara dalam dan secara objektif dari berbagai sudut pandang Jadi buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di tombol klik like, share, dan komen Karena itu semua sangat berharga Jadi kasus yang pengen gue bahas disini Karena banyak banget yang gak tau siapa Andrigo, seorang penyanyi Sebenernya dia adalah penyanyi yang cukup lama Dan gue juga jujur kurang mengetahui Andrigo Tapi gue coba ngumpul-ngumpulin video-video lama dia Di jadin satu Akhirnya tersusun dan terbongkar Siapa Andrigo sebenernya yang menolak tes DNA-nya Dan gimana nasib dia sekarang? Oke Dan kenapa juga cewek-cewek banyak yang naksir sama dia dulu? Kalau kita lihat, kok bisa gitu Cewek ibunya si Sultan ini Atau yang disebut dengan Pututi Itu suka sama Andrigo Setelah gue tusuri, ternyata gue dapet jawabannya Mari kita bahas Langsung kita mulai videonya ya guys Sebelum kita mengenal biodatanya Kita dengerin dulu Kasus-kasus dia ya Penyanyi Andrigo jadi sorotan belakangan ini Lantaran Andrigo kena tudingan tak mau mengakui anaknya Tudingan untuk penyanyi Indonesia ini muncul setelah podcast Denny Sumargo tayang Belum lama ini Denny Sumargo mendatangkan seorang bocah berusia 10 tahun yang bernama Muhammad Sultan di podcastnya Dalam video tersebut, Sultan menceritakan bahwa ia tidak mendapatkan pengakuan dari sang ayah Ayahnya sendiri diduga adalah penyanyi yang berkari di Indonesia Hal dia ketahui dari penjelasan tantenya Sementara untuk ibunya adalah Tuti Ariesta Lahai Sang ibu selama ini belum memberitahu anaknya soal sosok ayahnya Karena tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya Ia mengaku tak pernah bertemu dengannya sejak kecil Bahkan dia sudah mencoba beragam cara untuk bisa berkomunikasi dengan sang ayah Namun mendapatkan penolakan Salah satu contohnya ialah komunikasi via chat Akan tetapi ayahnya justru memblokirnya Karena ada penolakan tersebut, Sultan juga memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi artis Dengan begitu, ia berharap bisa mendapatkan pengakuan dari sang ayah Viralnya pengakuan Sultan tersebut menyerat nama penyanyi Andrigo Hal ini karena Andrigo pernah menjalinkasi dengan Tuti Ariesta Bahkan terdengar kabar bahwa Andrigo pernah menikah siri dengan Tuti pada tahun 2012 lalu Dari peringkat tersebut, Andrigo memiliki seorang anak Namun penyanyi Andrigo membantah hal itu sehingga jadi sorotan publik Yang melakukan hanya menjalinkasi sebagai pacar Tuti dan Putus dari tahun 2011 Pernyataan tersebut untuk bertolak belakang dengan Sultan Entah siapa yang benar dari pernyataan kedua belah pihak itu Di sisi lain Andrigo bersedia untuk melakukan tes DNA Begitu pula dengan Sultan yang juga ingin Ini beritanya agak nyimpang nih Dia gak bersedia Gak bersedia tes DNA Ini beritanya agak salah sih Sampai sekarang masih dipertimbangkan buat tes DNA Gue juga bingung kenapa Ini beritanya salah nih Kalau Andrigo ini udah tes DNA Mungkin masalah ini bakal clear gitu kan Cuma ini beritanya agak salah nih ya Jadi semua itu bermulai dari situ Sempet pacaran di 2011 ya Gitu Itu berita yang beredar Tapi kalau dilihat ya kok mirip gitu ya Mirip Dan kalau kita lihat juga dari komen-komennya Sebenernya Andrigo ini penyanyi lagu apa sih Gak pernah lihat atau denger suaranya Nanti kita bahas dia nyanyi lagu apa aja Dan gue dapet informasi dan gue juga sempet nyari-nyari Sebelum mulai video ini Setelah gue baca berita-berita tentang dia Dia adalah seorang penyanyi Melayu ya Makanya lagu-lagu dia cukup kurang dikenal Dan ada beberapa video yang membuat lagu itu trending Ada bagian dia yang cinta Nanti kita bahas lah ya Kalau gue nyanyi gak bisa ya Dari Komenjeri Sulaimanjaya Penyanyi tidak terkenal sekarang jadi terkenal karena anaknya 100% real itu anaknya Juga-juga gak tau ya Karena si Andrigo ini sampai sekarang belum tes DNA gitu ya Karena terakhir sih podcast sama si Denny Sumargo Bilangnya masih dipertimbangkan Itu udah gue bahas tuh Andrigo itu adalah penyanyi Jadi ada orang yang foto sama dia Bersama Bang Andrigo artis Jakarta Asal Tebing Riau Dan dia asalnya dari Riau ya guys Nah itu adalah sosok Andrigo Jadi Andrigo ini emang cukup terkenal Buat kaum-kaum-kaum-kaum Lebih tua lah ya Karena kalau gue kan Masih belum tau dia ya Mungkin anak-anak muda zaman sekarang kan Kagak terlalu suka dengan lagu-lagu dia ya Jadi ya mungkin orang-orang yang udah dewasa Mungkin lebih tau gitu ya Seorang siapa itu Andrigo ya Dan kita coba lihat nyanyi lagu apa Untuk bertemu saya ngapain jadi artis Begitu sulitkah bertemu seorang Andrigo yang bukan siapa-siapa Ini kan sudah cerita yang dibikin Sekarang kalau emang nyanyi saya Buat tutis sekali lagi Ini sekitar 2016 Andrigo emang mantap tinggi suaranya ya Guys ini nanti lagunya gue Ini ya Gue potong-potong aja Atau kayak gimana lah Karena Ada hak ciptanya di lagu-lagu ini Jadi gue gak bisa nampilin lagu-lagunya guys Nah ini Andrigo ya Waktu muda Kita cepetin guys Nah sekarang ini adalah sosok Andrigo Sebelum menjadi penyanyi terkenal ya Di sekitaran tahun 2011 Ini adalah sosok Andrigo Suaranya emang tinggi deh dulu Oke ini sebarangnya ya Kalau menyiapkan aku Anjay Bahwa cintamu Kira-kira Mula sejantungku Sejujurnya Kameranya masih kamera HP-HP zaman dulu ya Gila suaranya Itu adalah Andrigo 2011 Jadi bermulai karir dari sekitar nyanyi di pinggir jalannya Nah akhirnya dia diundang-undang buat nyanyi lagu artis Nah salah satunya adalah lagu ini ya Yang dimana Ini Andrigo sendiri yang posting Dia bilang Alhamdulillah 8,9 juta Dan dia nulis disini caption Alhamdulillah terima kasih yang udah denger Khususnya angkatan 2014 Nah 2014 8 tahun yang lalu Dan manajemen dia ini ya Nagaswara Hatiku hanyalah Mainamu Cintaku hanyalah Mirip banget wajahnya Nih Nggak ngebuang ya Waktu mudanya Nggak ngebuang ya wajahnya Mirip banget sama si Sultan ya Nah itu Itu waktu dia nyanyi video klip Nah pada waktu dia nyanyi video klip itu Dia diundang ke acara Dasyat Yang dimana RCTI Buat siaran TV Dan dia nyanyi Lagu yang sama Nah ini dasyat ya Adai Nah itu adalah ya Kenapa banyak cewek-cewek mau sama dia Pada waktu itu Lihat Karir dia masih bagus banget Dan siapa dulu kagak mau Dulu artis dipandang tinggi ya Jaman-jaman TV masih pada Ini ya Pada dibutuhkan banget ya TV jaman dulu ya Nah jadi Tentu saja cewek mana yang kagak mau Kalau dulu ya Kalau sekarang kan beda lagi Kalau sekarang ya Zamannya Nah kalau dulu ya Dia adalah artis yang Cukup kurus Beda banget Kalau sama sekarang Dan Dia sekarang Sampai sekarang Masih nyanyi juga guys Nah ini salah satu Lagunya yang dibuat juga ya Nah ini salah satu lagunya Nah kalau ini Nah kalau ini jujur Gue gak pernah denger Gue gak pernah denger ya Gak pernah denger ya Temen-temen ya Kagak pernah denger Nah ini ya Dan dia Dia sendiri ada di bawah Naungan Nagaswara Official Nah ini adalah sebuah Nagaswara Artis manajemen Musik media Dan publish ya Dia di bawah Naungan Manajemen Ini Dia bisa bentuk karir Nyanyi-nyanyi Semua di bawah Naungan Nagaswara ini ya Nah inilah Akun tiktok Nagaswara ya Banyak banget Artis-artis yang emang Di bawah naungan ini ya Jaman-jaman dulu ya Artisnya nih Nah Nagaswara Ya Dan Setelah gue telusuri Dia juga punya Akun tiktok ya Yang dimana Ini video-video dia Gue gak ngerti Si konsepnya ya Videonya nah Ini Ini videonya nih Gue agak susah Memahamin Karena gak beraturan Mungkin dia cuma Ya sekedar Hiburan aja lah ini ya Gak buat konten Di tiktok Tapi baru-baru ini Dia ada bikin konten Ini konten Kita bisa lihat ya Ketika Ketika ada yang ngomongin gue Udah gak pantas loh Perasaan Oke oke Ketika ada yang ngomongin gue Jadi di video ini Kan suaranya gue matiin ya Mungkin gue matiin Pasti gue matiin Karena kena claim Habsita dan copyright Dan sebelum kau nilai Sebelum kau nilai Coba kau lihat diri Intinya itulah ya Harusnya Kamu yang dipertanyakan Sebelum itu ya Sebelum kamu menilai orang Tes DNA dulu Gitu Nah ini ya Kalau kita coba lihat dulu Komennya sedikit Kirip banget sama Sultan Itu darah daging kakak Jangan nutupin lagu Lagi bukan lagu Ya lagu ya Persis wajah dan hidungnya Kok masih bisa bilang bukan Gini Mbak Sri Jadi gimana ya Mbak Sri Kenapa nutupin Oke 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 Gue cari tau ke Instagramnya nih Pasti pada penasaran dong Kenapa dia sampe bener-bener Mau nutupin banget sih Itu Pasti yang satu Yang satu sih Dia takut nama dia jelek Dan kita lihat Saat ke Instagram Andriago Oke kita main ke Instagram Andriago Nah ini postingannya Dan ini pun dipostingnya Dari TikTok pun Masih diposting sama dia Yang ini ya Nah ini foto Andriago ya Nah dia Itu lagi deket sama si Ini Ya Nah ini ya Nih Kalian bisa lihat Dan Di komen Sama si Ini ya Kita lihat Valenrayat Valina Ratuaya Kalau kita lihat Cinta itu bukan perjanjian lokal Tapi ikatan perasaan Dia bilang lah ya Intinya Itu lah ya Gue agak geli gitu Bacanya kalian bisa baca sendiri Nah disini di komen Semangat sayang Nah dia tuh lagi deket sama Faila Ratuayu Nah Kita lihat Faila Ratuayu ya Gue kira kan karena Mungkin video klip aja ya Karena kan ada videonya nih Seleranya bukan kaleng-kaleng ternyata Nah itu seleraan Gue kira video klip ternyata enggak ya Setelah gue telusuri Ya dia lagi deket sama si Via ini ya Yang ini nih ya Gue kira cuma video klip Ternyata Dia emang lagi deket Dan gue penasaran Siapa si Via ini Gue coba ceritau Valina Ratuin Dia adalah Sosok penyanyi juga Artis Selebgram DJ Ger Photoshop Iklan Action Film Terada Dan Nah ini video-video dia Dan gue bingung Ini asli Selebgram Atau bukan Pengikutnya Karena saat gue cek ya Kita cek disini Like nya cuma 8 Ya Nah tuh Harus dipertanyakan Dengan jumlah pengikut yang banyak Tapi gak ada yang komen sama sekali Tapi ya Oke lah Seleranya Seleranya Andrigo ya Seleranya Nah ini lah ya Yang lagi deket dengan Andrigo Nah ini foto bareng Andrigo juga nih ya Seleranya Andrigo ini guys Nah disini bahkan ada foto berdua ya Ini Fotonya itu Ini nih Fotonya itu imut-imut guys Imut-imut Ya Allah Cebelapa imut si aku Nah ini Nah ini Gue penasaran Ternyata Saat gue buka postingan ini Gue menemukan sebuah Caption Dimana Pacar selingan itu gak enak Mending beneran ya Kesayangan At Andrigo Dibalas dengan Andrigo Jangan jadi pacar Selingan dong Pacar seiringan jalan Tuh Tuh Waduh Gondor Andrigo tuh Rayuan maut ya Next Kita lihat lagi Idih Cebelapa imut si aku Nah Cebelapa imut Nah ini foto mereka berdua Terus di Balasnya Apa Captionnya Happy weekend Anniversary And Kesayangan At Andrigo Visual Happy weekend To my Sayang Ampun Dibalas Ini Instagram dia ya Ini dari centeng birunya Ini asli ya Instagram dia Coba apa Ibut Aku Nah ini Morning Kesayangan Oke Tuh Dibalas Emot Tok Ya Andrigo tentu aja Lagi deket ini Mungkin kalau Tiba-tiba punya anak Bisa hancur nih hubungannya Dengan Selegram Ini ya Yang bilangnya Ya Gue gak tau siapa ini Tapi Dia nyebutnya Selegram Namanya Velin Ratu Ayu Ya Jadi emang lagi deket Sama Velin Ratu Ayu Bisa jadi Andrigo Gak mau Tertuduh Punya anak Karena Ini kan hanya dugaan gue ya Hanya pendapat gue Dan ya Kalau gue salah Intinya sih Gue minta maaf Dan Semuanya Udah gue bongkar Dari di awalan karir Kenapa dulu bisa banyak cewek Yang suka sama dia Udah gue jelasin juga Dan dia sekarang Lagi deket sama siapa Lagi deket Velina Sepertinya ya Dugaan ya Karena Dilihat dari Postingannya itu Cukup Menurut gue cukup romantis ya Gak Gak sekedar Collab aja gitu Gak sekedar collab Tapi Kalian bisa nilai sendiri Kalau gue misalnya ada Seselah-selah kata Mohon dimaafkan Semoga kalian sudah Mengenal Andrigo Itu siapa Disini gue Fadli Sampai jumpa di next video See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe